Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal nge-review lagi sepatu safety Hari ini kita bakal nge-review safety jogger lobby Nah di depan aku sekarang udah ada 3 warna sepatu safety jogger lobby Itu ada warna hijau, ada warna hitam, dan yang satunya lagi adalah warna orange Jadi safety jogger lobby ini dia sudah tidak menggunakan yang namanya tali pengikat lagi Di sini dia menggunakan fitur terbaru namanya adalah TLS Cara menggunakan TLS ini adalah kalian tinggal tarik bagian warna seperti ini Terus tinggal kalian longgarkan Setelah itu kalian tekan bagian ke dalam Setelah itu tinggal kalian putar Oke jadi kegunaan dari fitur TLS ini adalah mengurangi resiko kita terjatuh atau tersandung tali sepatu pada saat kita berjalan Jadi di bagian depannya itu dia sudah menggunakan komposite Terus juga di bagian tapaknya dia sudah anti-slip dan sudah ada anti-paku juga Terus di belakangnya ini dia terdapat squat light Jadi jika kita berjalan di tempat gelap dan ada cahaya dia bisa menimbulkan cahaya juga Seperti itu Nah terus juga untuk safety jogger lobby ini di bagian dalamnya terdapat busa yang membuat kasih kita itu tidak gampang lelah pada saat pemakaian lama Terus juga khusus yang warna hitam di bagian tapaknya itu dia warna orange Nah sedangkan yang warna orange dan warna hijau dia tapaknya warna hitam Seperti itu Sekarang di tangan saya sudah ada sepatu lobby yang sudah kita potong Nah jadi setelah kita potong sekiranya seperti ini bentuk-bentukannya Di bagian dalam itu terdapat busa yang lumayan tebal sehingga benar-benar nyaman banget untuk kita pakai Oke jadi di sepatu safety jogger lobby ini dia juga sudah ada fitur ESD Dimana itu artinya dia mampu memutus aliran listrik statis Oke sekian dulu hari ini kita nge-review sepatu safety jogger lobbynya Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bye-bye Itu safety jogger lobby Tolong kok Pada saat berjalan Terus juga dia di bagian tapaknya itu sudah anti-slip dan Mau bilang anti-paku Pulang Terima kasih